di dekat motor yang itu Halo guys selamat siang saya hanya memberikan apa namanya informasi sedikit ini untuk motor tua seperti Honda yang 100-800 ini barusan sih benerin ya kabelnya di benerin ternyata kiproknya ada yang rusak ada jalur kabel yang nggak nyala kalau seandainya mau memperbaiki kelistrikan Honda kayak gini bisa di kita ya tapi kan terutama untuk wilayah yang terdekat ya atau ini kan areanya di Bandung ya karena juga deh seandainya mau memperbaiki apa namanya perkebulan juga bisa di kita untuk motor yang jadul kayak gini kan sebutan orang sih bejul gitu alias bebek jadul katanya sebegitu kalau mau perbaikan kelistrikan juga boleh di kita kalau mau tanya-tanya juga ya nanti saya akan bantu sebisa saya tapi sih untuk kelistrikan motor kayak gini bagusnya datang ke lokasi ya Jadi kalau lewat komen kayaknya agak sulit juga karena setiap motor jalurnya berbeda bahkan jalur kiprok yang bawaan yang apa seperti Grand dan motor-motor Yamaha itu beda jalur jadi bagusnya kalau datang ke lokasi ya saya hanya menginformasikan saja kalau mau perbaikan kelistrikan seperti ini bisa di kita kalau untuk wilayah Bandung misalnya area yang terdekat dari kita nah itu bisa kita datang rumah bisa tapi kalau untuk area jauh ya nanti kita pikirkan dulu kalau jauhnya jauh banget kalau nggak deket sih bisa saja di nah kita diskusikan kalau seandainya luar kota tapi terjangkau ya kita ada waktunya kita bisa saja datang seperti di video sebelumnya kan kita datang lokasi cuman kan ya itu emang masih dalam kota ya cuman biasanya kena transport ya kena ongkos transport itu udah jelas rumahnya lagi mengegas lampu utamanya kasih lagi mau udah nyala belum lampu utama belum mana belum nyala lampu rumah soket Oh yang tadi yang ya ganti paru mang itu soketnya lagi-lagi apa namanya terbuka kabelnya harusnya sudah diganti tapi mangnya lagi berusaha dulu oke ya untuk perbaikan listrik bisa di kita di persilahkan tidak dilarang untuk perbaikan listrik B Joule maaf ya ini hanya sebuah pemandangan dan inspirasi saja perbaikan kabel bisa di kita udah gitu doang aja nanti kita tes sedikit ya lampu sennya itu juga banyak yang mati tadi karena oper juga ya per listrikan bawaannya masih bawaannya ya Tama ini di sini udah Oh udah Oh dari sini tombolnya masih asli ya tuh masih asli tombolnya hilo hilo telah lampu senja ya kota di sini lampu dekat lampu jauh koi bisa mantap berfungsi itu saya juga udah berfungsi tadi pada mati ternyata ditelusuri itu karena negatif lemah ya Nah ini ini udah bisa tuh depan belakang bisa tadi udah ditelusuri ya ternyata banyak yang negatif lemah dan lain sebagainya yang karena juga nyala udah berfungsi semuanya berfungsi ya oke ini tadi juga udah putus diganti udah nyala semuanya cuman tadi saya enggak memperlihatkan dari bodi-bodi dibuka tadi cuman saya enggak memperlihatkan ya karena terlalu lama tadi tapi intinya kalau mau perbaikan untuk wilayah dalam kota mau kita datang juga bisa sih orang lebih kayak gitu ya iya tinggal dicek lagi oke ya ternyata sudah selesai ya semuanya berfungsi dengan baik itu mangnya juga udah bener karena udah bener semua enggak ada yang kurang umannya udah bilang bener ya oke sekian dan terima kasih tuh dalam kota silahkan konteks aja nanti saya cantumkan nomor WA saja ya ya udah joss lampu nyala semuanya sen oke senjam nyala sen kiri kanan betul nyala sip oke akhirnya selesai juga sekian dan terima kasih dah selamat menikmati